melanjutkan perjalanan kita untuk belajar fasilitasi adaptif. Di edisi sebelumnya, saya mengingatkan bahwa kalau kita ingin belajar fasilitasi adaptif, kita mulai dengan cara memahami apa yang disebut dengan seni fasilitasi. Esensinya adalah bagaimana kita membantu peserta untuk semuanya terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, mau tidak mau kita harus selalu membaca siapa pesertanya, berapa lama pertemuannya, kemudian berapa luas ruangannya, dan sebagainya. Sehingga kita bisa merancang apakah kita akan memberikan sentuhan yang berbeda pada prosesnya, atau pada cara duduknya, atau pada cara menggunakan alat bantunya. Jadi di sini, fasilitasi menjadi sebuah seni untuk para fasilitator menciptakan proses-proses yang kreatif dan spesial untuk setiap pertemuan. Nah kali ini saya ingin melanjutkan bahwa setelah kita bisa memahami dan mencoba yang disebut dengan seni fasilitasi pada tahap berikutnya adalah apa yang saya sebut sebagai fasilitasi dinamis atau dynamic facilitation. Fasilitasi dinamis sebenarnya menarik perhatian pada awal tahun 2000-an karena memang ingin semacam mengkritik pertemuan-pertemuan yang ujung-ujungnya sebenarnya semuanya untuk mengontrol hasil. Ya jadi ingat ya di tahun 90-an saya kalau diminta untuk menjadi moderator dari sebuah seminar, biasanya kami di panitia sudah punya ancang-ancang untuk output dari seminar itu. Bahkan tahun lalu ketika saya diundang oleh sebuah kementerian, ketika proses begitu partisipatif ternyata panitia dari kementerian sudah punya draft hasil dari apa yang harus dihasilkan dari sebuah seminar yang cukup besar itu. Jadi di sini sebenarnya selalu ada keinginan mengontrol, ya mengontrol dari hasil itu. Karena itu di fasilitasi dinamis, itu upaya mengontrol itu ditutup gitu. Bagaimana caranya? Nah caranya sebenarnya adalah kita memanfaatkan semacam aksis ya, otak kiri dan otak kanan. Maksudnya apa? Karena demikian, seperti biasanya di fasilitasi yang klasik, kita selalu mulai dari tujuan pertemuan, kemudian langsung masuk ke konten percakapan, tanpa melalui proses yang lain. Nah di fasilitasi dinamis, kemudian kita bisa melihat sebuah kwadran, ya kalau otak kiri, otak kanan kan ya, itu aksisnya, tapi bisa low and high juga. Nah pada saat awal sebuah fasilitasi, di fasilitasi dinamis, disarankan untuk memulai dari otak kanan. Apa itu otak kanan? Yaitu lewat yang disebut dengan perasaan-perasaan, emosi-emosi. Karena itu biasanya di dalam fasilitasi yang dinamis, kita akan mulai bagaimana perasaan Anda hari ini. Dengan cara ini, kita mengaktifasi otak kanan dari seluruh peserta. Atau kita bisa menyanyikan sebuah lagu, kemudian ditanyakan bagaimana perasaannya setelah menyanyikan lagu ini. Nah, ini bagian dari aktifasi otak kanan. Di fasilitasi dinamis, karena otak kanan itu diaktifasi, maka ada harapan, di sini peserta mulai merasa sesuatu yang kita ingin munculkan tentu, perasaan-perasaan positif, perasaan senang, perasaan rileks, perasaan bahagia, dan sebagainya. Kita bisa bangun di awal sebuah proses fasilitasi. Nah, kalau kita masuk ke atas, kalau ini kuadran begitu. Nah, di kuadran yang kedua, baru kemudian peserta diminta untuk menghubungkan apa yang tadi dirasakan pada konten yang mau dipercakapkan. Ya, misalnya, kalau saya menanyakan, apa lagu yang Anda sukai? Kadang sulit, karena beberapa orang tidak kenal judul lagunya atau penyanyinya. Tapi ingat refrennya misalnya. maka saya sederhanakan apa kata-kata di lagu yang Anda paling sukai. Kadang ada lagu Imagine, kadang ada lagu-lagu What's Wonderful World, lagu-lagu yang sangat populer. Tidak ada masalah. Tapi yang esensinya adalah bagaimana peserta diminta menghubungkan kata-kata yang ada yang ada di lagu itu dengan konten yang sedang kita percakapkan. Misalnya, kalau kita akan mempercakapkan tentang hutan gambut misalnya, maka kita meminta peserta untuk menghubungkan apa hubungan antara kata-kata di lagu itu dengan hutan gambut. Di sini, di awalnya seringkali ada resistensi apa ia bisa gitu. Tapi dari pengalaman saya menyatakan bahwa sebenarnya itu sangat mudah bagi peserta. Akhirnya peserta bisa menemukan hubungan antara kata yang ada di lagu yang sebagai sebuah emosi, kemudian dengan konten yang sedang dipercakapkan dengan hutan gambut misalnya. Nah, dari relasi ini kemudian baru diarahkan kepada tujuan pertemuan yang memang dikendaki. Jadi, di sini ketika relasi itu terjadi antara otak kiri dan otak kanan, orang menyebutkannya adalah ada yang disebut dengan full of energy. Jadi, saya bahagia ketika saya menyatakan hutan gambut itu. Dan kemudian kita bisa mengeksplorasi bagaimana caranya menyelamatkan hutan gambut. Bagaimana caranya menjaga hutan gambut. Itu kemudian relasi, apa, diskusinya menjadi sangat-sangat menyenangkan karena pesertanya sendiri sudah happy. Nah, ketika full of energy ini sudah terjadi, maka juga masuk di tahapan di kwadran yang ketiga ketika full of energy itu muncul. Di sinilah sebenarnya kita bisa mulai mendorong peserta melakukan proses imajinasi. dengan mempertanyakan misalnya what if, bagaimana kalau ya, hutan gambut itu terbakar tahun depan. Apa yang kita bisa lakukan? Itu imajinasi. Atau what if, bagaimana kalau kita bisa menemukan teknologi untuk memastikan kebakaran di hutan gambut itu tidak terjadi. maka sebenarnya di bagian terakhir ketika full of energy ini mulai muncul itu akan muncul apa yang disebut dengan antusiasme. Nah, antusiasme adalah pada saat otak kanan dan otak kiri itu simultan bekerja. Tapi di bagian akhir sebenarnya dari perasaan kemudian muncul ke tahapan yang namanya intuitif. kreativitas ya, atau imajinasi. Nah, disinilah di dalam di dalam dynamic facilitation kita menemukan apa yang disebut dengan antusiasme itu karena waktu mempercakapkan masa depan itu tidak hanya copy paste dari apa yang ada saat ini tetapi mulai mengembangkan imajinasi-imajinasi yang baru. Nah, disinilah yang sebenarnya menjadi akar dari Vibrant Facilitation yang akan saya bahas di edisi berikutnya. Nah, kalau kita menggunakan fasilitasi yang dynamic ini maka kita mulai belajar bahwa sebenarnya kita tidak ingin mengontrol hasilnya tetapi memberikan kebebasan kepada peserta untuk bisa menemukan hal-hal yang baru. Karena itu fasilitasi dynamic sangat cocok untuk proses-proses inovasi. Nah, proses-proses inovasi ini berangkat dari bagaimana kita memberikan penguatan atau mengaktifasi otak kanan terlebih dahulu kemudian diarahkan pada konten yaitu otak kiri kemudian kembali kepada imajinasi otak kanan lagi dan akhirnya proses pengambilan keputusan yang itu kembali ke otak kiri. Apa sebenarnya tujuannya? Dari refleksi saya ketika otak kiri dan otak kanan peserta itu aktif maka kualitas dari pengambilan keputusannya akan sangat baik. Mengapa? Karena sebenarnya rahasianya otak kanan itu seperti pelumas kalau dia tidak diaktifasi otak kiri memang bisa mengambil keputusan tetapi biasanya hanya copy-paste dari apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Kalau kita ingin memaksa untuk melihat masa depan itu tidak ada cara selain kita mengaktifasi otak kanan. Karena itulah kita menyebutkan fasilitasi yang dinamis. Jadi kanan ke kiri dulu ke kanan lagi kemudian ke kiri lagi. Nah itu yang disebut dengan fasilitasi yang dinamis. Saya berharap di edisi berikutnya saya akan mengupas tentang dari seni fasilitasi fasilitasi yang dinamis kemudian bagaimana menjadi fasilitasi yang vibran. Nanti ujungnya menjadi fasilitasi yang adaptif. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.